Intro Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan tentunya masih membahas mengenai web series animasi kesayangan kita yaitu Shaolin makin kesini ceritanya makin seru aja ya kalau kemarin kita sudah cukup dibuat tegang oleh cerita Tang San dengan segala upayanya untuk memperoleh pengakuan dari sekte Houtian kini cerita akan lebih santai dengan acara reoni para alumni Akademi Sri Lanka Selain itu, kita juga akan memasuki babak baru yaitu dimulainya masalah politik perebutan kekuasaan di dataran Dowluwo namun sebelum mulai tidak lupa saya akan kasih spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dahuanya secara langsung karena yang akan saya bahas disini adalah plot ceritanya terus dimana kalau ingin nonton fullnya secara langsung, jawabannya adalah di aplikasi WTV saya sangat tidak merekomendasikan kalau kalian nonton di website ilegal di internet ya karena legalnya aja udah tersedia di aplikasi yang udah bagus banget gratis, iklannya juga sedikit, kualitas videonya full HD bening mulus dan kalau mau tanpa iklan serta dapat full akses pada semua konten harga untuk berlangganannya pun juga sangat terjangkau jadi tunggu apalagi buruan download sekarang So, lain tontonanku, WTV aplikasi streaming terbaikku mantap baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai setelah mendapatkan pengakuan dari sekte Houtian Tang San memutuskan untuk pergi berkunjung ke Akademi Sri Lanka karena tempat hari ini adalah hari perjanjian 5 tahun 7 Monster Sri Lanka Reonian ia tahu janji tersebut dari Master Xiao karena diceritakan dulu sebelum ia berangkat ke kota pembantean ia sempat mampir ke Akademi dan bertemu dengan Master Xiao Daimubei bersama Suying datang terlebih dahulu yang kemudian disusul oleh Mang Hojun ketika akan melewati gerbang, ketiganya hampir diusir oleh seorang murid yang menganggap kalau mereka bertiga ini adalah penipu karena sebelum kedatangan mereka, banyak orang-orang berdatangan dan mengaku-ngaku kalau mereka adalah 7 Monster Sri Lanka tak lama setelah itu, Ning Rongrong juga datang untuk memenuhi janji yang telah mereka buat 5 tahun yang lalu namun sayangnya Oishiki tidak bersamanya karena seperti yang sudah kita tahu bahwa Oishiki memutuskan untuk pergi dari sekte Cahaya Kibau dan berjanji akan kembali setelah mendapatkan kekuatan yang cukup untuk bisa melindungi Ning Rongrong Tang San kemudian datang untuk melengkapi acara Reoni tersebut namun karena penampilannya yang telah sangat jauh berubah teman-temannya tidak bisa langsung mengenalinya dan justru menganggap kalau Tang San ini palsu sementara Tang San yang asli telah ia celakai Ketika pertarungan tersebut dengan pecah sebenarnya Tang San sudah cukup membuktikan keasliannya dengan kekuatan roh pelindung rumput biru perak dan senjata rahasia yang menjadi ciri khasnya namun teman-temannya sengaja melakukan prank agar situasi Reoni menjadi lebih seru Situasi kembali menjadi sedih ketika membahas mengenai kepergian dari Oishike sambil menangis Ning Rongrong mengungkapkan penyesalannya karena waktu itu ia melepaskan kepergian Oishike begitu saja yang mana harusnya ia mencegah dan menerima cintanya apa adanya Kini setelah sekian lama ia tidak tahu keberadaannya bahkan masih hidup atau sesuatu yang buruk menjelakainya mengingat dunia Dauluo sangat keras sementara Oishike hanyalah masro tipe makanan Guru Zou kemudian datang dengan maksud ingin menghajar orang-orangnya mengaku sebagai tujuh monster Sri Lanka namun ekspresinya seketika langsung berubah ketika tahu kalau mereka ini adalah murid-muridnya yang asli Guru Zou kemudian menjelaskan mengenai keadaan Akademi Sri Lanka yang sudah sangat membaik selama lima tahun terakhir Hal ini berkat mereka yang dulu memenangkan turnamen elit Akademi Roh sehingga membuat nama Akademi semakin populer dan banyak diminati Selain itu karena mereka juga membawa nama baik dari kekaisaran Tiando keluarga kerajaan pun juga memberikan berbagai macam privilege terutama di sektor fasilitas dan pendanaan guna membangun Akademi menjadi lebih besar Tentunya kejayaan dari Akademi Sri Lanka telapas dari kehebatan para gurunya terutama Master Zou Bahkan sang kaisar pun sampai menemuinya secara pribadi untuk mengangkatnya sebagai ketua Master Roh dan memberinya kepercayaan penuh untuk membimbing para Master Roh Muda anggota kekaisaran dalam mengembangkan potensi serta kemampuan mereka Bicara soal kemampuan, Dai Mumbai kini sudah mencapai level 64 Suying dan Ning Rongrong baru saja mencapai level 60 sementara Mang Hojun cukup tertinggal karena masih berada di level 57 Namun kendati demikian kemajuan mereka bisa dikatakan benar-benar luar biasa yang bahkan sanggup mengungguli generasi emas dari Balai Roh Pelindung sekalipun Di waktu yang bersamaan kita diperlihatkan sebuah tempat dingin bersalju yang mana terdapat sekumpulan pemburu yang bekerjasama untuk menaklukan seekor Seluman Roh berusia 25.000 tahun Setelah Seluman Roh berhasil dilumpuhkan salah seorang dari mereka maju untuk menyerap kekuatan Cicin Roh dari Seluman tersebut Dan ternyata orang tersebut adalah Oishiki Diceritakan bahwa selama berkelana di dataran Dauluo ia berafiliasi dengan beberapa Master Roh untuk saling bekerjasama membentuk sebuah tim Namun sebagian besar anggota tim mulai tidak menyukainya Mereka merasa kalau Oishiki hanya Master Roh tipe support yang derajatnya tidak lebih tinggi dari mereka Namun entah mengapa ketua tim sangat segan terhadapnya dan cenderung lebih mengutamakannya ketimbang anggota tim yang lain Kedengkian yang mulai timbul di pikiran mereka semakin menjadi besar ketika mereka melihat Seluman Roh yang Oishiki serap memiliki atribut Tulang Roh Mengingat Tulang Roh adalah atribut yang sangat langka dari sekor Seluman Roh membuat mereka sangat tertarik untuk memilikinya hingga akhirnya memutuskan untuk melakukan pengkhianatan demi merebutnya secara paksa Sang ketua tim yang diketahui bernama Houto mencoba meredam amarah dari para anggota tim yang membelot agar menunggu sampai Oishiki selesai melakukan kultivasi baru merundingkan siapa yang cocok menjadi pemilik dari Tulang Roh tersebut Namun usulannya tersebut mereka tolak mentah-mentah dan justru langsung melancarkan serangan kepada Oishiki yang masih dalam kondisi lemah pertahanan Secara level, kekuatan Roh Houto memang lebih unggul dari para anggotanya tepatnya di level 76 sementara yang lain rata-rata hanya berada di level 60 Namun meskipun demikian, nampaknya 5 lawan 1 tetaplah bukan pertarungan yang adil Ia masuk ke dalam jebakan lawan yang memiliki kemampuan suara pelumpuh sementara dan kesempatan ini kemudian dimanfaatkan musuh untuk mengganggu proses penyerapan Cicin Roh dari Oishiki Dengan skill ke-7 dari kemampuan Roh pelindung jenis hewan buas yakni beruang iblis Houto mengamuk demi melindungi Oishiki setidaknya sampai proses kultivasinya telah selesai Usahanya tersebut tidak sia-sia Oishiki yang sudah kembali bangkit segera berusaha membantu Houto untuk memberikan perlawanan dan mengendalikan situasi Terciptalah kabut pekat dari hasil benturan 2 kekuatan Roh Hal itu dapat dengan baik Oishiki manfaatkan untuk menyamarkan dirinya dan melancarkan serangan menggunakan senjata rahasia yang dulu ia peroleh dari Tang San Tetapi tetap saja sebagai seorang masro tipe support, ia cukup kewalahan jika harus bertarung sendirian Dua masro musuh yang masing-masing memiliki kekuatan elemen S dan buru gagak hitam mengejarnya habis-habisan hingga masuk ke dalam hutan Ia sukses menjatuhkan salah seorang dari mereka Sementara untuk musuh yang memiliki mampuan elemen S masih berada di atas angin terus mendesak Oishiki dengan berbagai skill Rohnya yang memiliki serangan kombo jauh lebih bervariatif Setelah lolos dari maut, ia berencana untuk mengeluarkan skill terbarunya yaitu skill ke-6 yang bernama Sosis Cloning Untuk itu ia segera terbang menuju darah Houto yang tadi sempat berceceran dikarenakan skill ke-6nya ini hanya bisa diaktifkan setelah ia menyerap sedikit darah dari masro yang ingin ia cloning kemampuannya Barulah setelah syarat terpenuhi dan skill ke-6nya telah aktif ia hanya tinggal memilih skill mana yang ingin ia copy dari masro tersebut lalu dengan bebas ia bisa merilisnya seolah-olah itu adalah skillnya sendiri Meski dapat dikatakan kalau skill ke-6nya ini sangatlah powerful namun nampaknya hanya bisa digunakan sekali dalam sebuah pertarungan karena konsumsi energi Rohnya saja dapat mencapai lebih dari 70% Salah seorang musuh yang masih sanggup bangkit mencoba memanfaatkan momen ini untuk menghabisi mereka berdua selagi mereka sudah kehabisan energi Demi mengatasi hal itu Oisike maju dan terjadilah pertukaran serangan Oisike jatuh terlebih dahulu karena ia terkenal luka tusuk Sedangkan musuhnya harus meregang nyawa setelah Oisike menyerangnya menggunakan senjata rahasia yang ia sembunyikan di dalam mulutnya Alhasil setelah menyaksikan kengerian dari senjata milik Oisike semua musuhnya pun segera lari ketakutan meninggalkan medan pertempuran Sedangkan Oisike yang terluka dan sudah benar-benar kehabisan tenaga akhirnya jatuh pingsan Ketika ia kembali siuman di sampingnya sudah ada Houto yang menemani dan merawat lukanya Tidak heran Houto bersikap sangat baik kepada Oisike karena memang mereka berdua ini sudah mengambil sumpah untuk menjadi saudara angkat Houto lalu memberikan tulang seluman roh yang diperbutkan tadi kepada Oisike karena ia sangat kagum melihat kesungguhan dari temannya tersebut Ia sangat yakin kalau di masa depan Oisike akan bisa mengukir sejarah baru bahwa seorang masro tipe support sekalipun sanggup mencapai peringkat teratas dan mendapatkan titel daulu wo Kita kembali ke Akademi Sri Langke Lima alumni yang berkunjung kini telah bertemu dengan para guru yang lain Mereka lalu menceritakan masing-masing pengalaman yang mereka alami selama lima tahun ini Dai Mubai kini telah berhasil mengalahkan kakaknya sehingga ia kini telah resmi diangkat menjadi putra mahkota Ia juga mengatakan kalau ia dan Suying memutuskan untuk tinggal dua hari di Akademi Sri Langke sebelum kembali ke Kekaisaran Singluo Sedangkan Tang San menjelaskan bahwa kini ia telah mendapatkan pengakuan dari sekte Houtian dan jika ia berhasil memenuhi tiga syarat yang diberikan oleh tetua maka ia diberi kepercayaan untuk mengisi kursi kepemimpinan dari sekte berikutnya Master Xiao menyampaikan pendapatnya kalau tiga syarat yang diberikan sekte sebenarnya adalah bentuk ujian yang harus dilalui oleh Tang San Berlatih sampai level 80 akan menguji keteguhannya Sementara membunuh pemimpin dari Balero Pelindung dan mendapatkan Jin Jin Rose 100 ribu tahun berarti menguji keberanian dan kecerdasannya Semua ini tentu para tetua lakukan demi membangun masa depan dari sekte Houtian agar kelak sekte Houtian bisa menunjukkan kembali eksistensinya di dataran Douluo Guru Liu Orlong lalu menanyakan kapan sekiranya Tang San bisa kembali menemui Xiao Wu Dan Tang San menjawab bahwa setelah dari sini ia akan langsung berangkat menuju hutan pertarungan bintang Ia akan tinggal sementara untuk menemani Xiao Wu berlatih hingga mencapai level 60 Baru setelah itu ia akan membawanya ke sini Jika nanti Tang San berhasil menemui Xiao Wu, Guru Liu Orlong berpesan agar Tang San menyampaikan rasa rindunya Dan untuk selamanya ia akan menjadi ibunya tidak peduli mau apapun identitasnya Kedatangan dari para alumni legend Akademi Sri Lanka dimanfaatkan Flander untuk lebih menaikkan engagement dan popularitas Akademi Untuk itu ia menggelar sebuah acara bertajuk kembalinya tujuh monster Sri Lanka yang akan melakukan sparing untuk melihat kehebatan mereka masing-masing Namun Guru Liu Orlong selaku pengatur acara tersebut justru merubah konsep yang tadinya pertarungan antar alumni menjadi pertarungan para alumni melawan dua guru yaitu Flander dan Guru Zhao Sampai keesokan harinya dibentuklah arena melingkar di halaman Akademi sebagai arena pertarungan Kelima alumni Sri Lanka datang bersama Master Xiao dan masing-masing dari mereka mengenakan topeng untuk memberikan kesan misterius Sebelum pertarungan dimulai Flander memperkenalkan para alumni sebagai juara dalam turnamen Akademi Roh paling bergensi sedataran Doluo Dan sekarang mereka akan menunjukkan betapa hebatnya Master Roh lulusan dari Akademi Sri Lanka Yang pertama Tang San Master Roh tipe pengedali level 59 Daemubai Master Roh tipe penyerang depan level 64 Mang Hojun tipe penyerang depan level 57 Susu King tipe penyerang samping level 60 Dan Ning Rongrong tipe super level 60 Sementara di pihak guru ada Zhao Wuji Master Roh tipe penyerang depan level 81 Dan Flander Master Roh penyerang depan dengan level 83 Aturannya jika tim alumni sanggup bertahan sebelum 3 dupa habis terbakar Maka mereka akan dinyatakan sebagai pemenang Pertarungan pun dimulai Guru Zhao merilis skill Roh kelimanya yaitu tekanan gravitasi Guna untuk membatasi pergerakan dari Tang San dan kawan-kawan Ia kemudian maju dan langsung mengincar Daemubai Namun Daemubai menyambutnya dengan sangat baik Menggunakan skill keempat meteor harimau putih yang sanggup memukul mundur guru Zhao Hal ini mengakibatkan hilangnya pengaruh tekanan gravitasi Sehingga Ning Rongrong bisa dengan leluasa mengeluarkan skill supportnya kepada rekan-rekannya Untuk melancarkan serangan balasan Tang San berhasil menjebak guru Zhao ke dalam gandang rumput biru perak Yang ia lapisi dengan mendan energi sehingga sama sekali tidak mudah untuk dihancurkan Flander yang masih terbang bebas di angkasa berusaha Tang San jatuhkan dengan menggunakan laser mata iblis ungu Dan jika masih kurang Penghuji dengan skill terbarunya yaitu skill kelima meteor Phoenix Sudah lebih dari cukup untuk membuatnya kewalahan Selanjutnya Mumbai juga unjuk kebolehan dengan skill terbarunya yaitu skill roh ke-6 Serangan kematian Harimau Putih untuk menjatuhkan guru Zhao Yang melakukan serangan kombo dengan Suying tanpa ada rasa sungkan-sungkannya sedikit pun Baru habis satu dupa saja tim guru sudah dibuat kewalahan Sehingga taktik terbaik untuk melawan para alumni saat ini adalah melakukan gimmick Yang mana tim alumni akan berpura-pura takut kepada Flander Dan akhirnya mengaku kalah dari tim guru Karena jika pertarungan terus dilanjutkan bisa-bisa reputasi dari para guru akan dipermalukan Meskipun sebenarnya guru yang sukses memanglah guru yang telah berhasil membimbing seorang murid Sampai menjadi lebih hebat dari gurunya sendiri Sementara itu di Balero Pelindung terasa suasana yang sangat mencekam Seorang Panglima Tempur datang ke istana untuk menyampaikan laporan kepada Bibidong bahwa sekarang seluruh pasukan telah siap Nampaknya dari sinilah Bibidong mulai bergerak untuk menjalankan rencananya dalam menjatuhkan tujuh sekte besar dan menguasai seluruh dataran Douluo Di sekte Cahaya Kibau terlihat Ning Fengzi bersama Gurong si Master Tulang Tengah membicarakan mengenai perkembangan para murid di sektenya yang mengalami kemajuan cukup pesat Setelah mendapatkan bimbingan dari Ning Rongrong Sementara itu di perbatasan sekte seperti biasa terdapat beberapa penjaga yang sedang melakukan patroli rutin Situasi nampak aman sampai tiba-tiba terdengar suara yang mencurigakan dari balik semak-semak Dan setelah diperiksa ternyata itu adalah serangan dari musuh Masih beruntung sebelum terbunuh salah seorang penjaga berhasil mengirimkan sinyal bahaya untuk memperingatkan para penjaga yang lain agar meningkatkan kewaspadaannya Di benteng sekte para penjaga cukup bisa menahan para musuh berkat senjata rahasia dari Tang San Sayangnya hal itu tidak bisa bertahan lama sampai master musuh berhasil menghancurkan benteng tersebut dan mulai memasuki area sekte Lebih jauh masuk ke dalam korban pun mulai berjatuhan dan satu persatu penjaga dibantai dengan kejamnya Chen Xing sang master pedang segera mengambil tindakan untuk menghentikan para musuh dan mencegah agar mereka tidak masuk lebih jauh lagi Namun sementara Chen Xing disibukan dengan pertarungan melawan master Douluo musuh Musuh-musuh yang lain mulai berhasil masuk ke gedung utama sekte melalui jalur udara yang dipimpin oleh seorang master wanita yang juga bertital Douluo Wanita itu menggunakan skill kedelapannya yaitu darah mendidih yang sanggup membakar habis sekte meratakannya hingga menjadi abu Bahkan anak-anak pun juga tak luput dari kebrutalan mereka hingga beruntung master tulang datang untuk menolongnya Kondisi bangunan sekte sudah sebagian besar hancur dan korban yang berjatuhan pun sudah tidak terhitung jumlahnya Yang masih sanggup melakukan perlawanan hanyalah master tulang dan master pedang yang dibantu oleh Ning Fengzi menggunakan skill supportnya Namun jumlah musuh yang berdatangan terlalu banyak untuk bisa diatasi Hingga pada akhirnya master pedang pun memberikan isyarat agar master tulang mengajak Ning Fengzi untuk segera pergi dari medan perang Karena kalau sampai Ning Fengzi juga ikut tewas maka sekte cahaya kiboh akan benar-benar musnah Di pagi harinya Ning Fengzi datang ke Akademi Sri Lanka untuk mengabarkan kabar duka tersebut Yang mana semalam sekte diserang oleh sejumlah musuh secara mendadak Pertarungan berlangsung hingga 2 jam dan sekte mengalami kekalahan yang sangat parah Lebih dari setengah jumlah murid terbunuh serta jumlah korban yang terluka terus meningkat Master pedang yang mengorbankan dirinya untuk menahan musuh mengalami luka yang sangat parah Ia kehilangan tangan kanannya setelah berhasil mengalahkan tiga master roh bertitel dauluo dan membuat pihak musuh terpaksa mundur Tentu tidak ada pihak yang memiliki kekuatan sebesar ini selain balero pelindung Mereka bahkan bekerja sama dengan 4 sekte dalam penyerangan tersebut Ning Fengzi kemudian memperingatkan Master Shou bahwa setelah penyerangan sekte cahaya kiboh Target balero pelindung selanjutnya kemungkinan besar adalah sekte naga tiran petir biru Sebaiknya Master Shou segera pergi untuk memperingatkan mereka Sementara ia akan memindahkan sekte cahaya kiboh yang tersisa ke kota Tiandau Untuk mendapatkan perlindungan dari kekaisaran Sebelum pergi Ning Fengzi menitipkan putrinya sementara waktu di Akademi Sri Lanka Mengingat keadaan sekte sekarang sedang tidak baik-baik saja Dalam hati ia mengutuk keras tindakan keji dari balero pelindung yang telah membunuh lebih dari 2.000 murid di sektenya Mengikuti saran dari Ning Fengzi Master Shou bersama guru Liu Orlong mendatangi sekte naga tiran petir biru Untuk memperingatkan mereka mengenai balero pelindung yang mulai bermain kotor Namun sayangnya sebelum dapat mencapai sekte Master Shou menyaksikan banyak jasad yang mengambang di sepanjang pantai Yang menandakan kalau kedatangan mereka sudah terlambat Karena kini semua orang telah terbunuh dan sekte tiran naga petir biru telah sepenuhnya hancur Sehingga cerita ia kembali ke Akademi Sri Lanka Untuk menceritakan semuanya kepada Flander mengenai kampung halamannya yang kini telah musnah Sebanyak 1.800 orang tewas di gerbang masuk Ayahnya sebagai ketua sekte pun jasadnya telah hancur Dan tiga tulang rohnya telah diambil Kini setelah melihat kekuatan tempur dari pihak balero pelindung yang sudah sangat kuat Kemungkinan mereka akan langsung menargetkan dua kekaisaran besar yaitu kekaisaran Singluo dan kekaisaran Tiandu Di waktu yang bersamaan Bibidong mendapatkan laporan dari bawahannya Kalau pasukannya telah gagal memusnahkan seluruh sekte cahaya kibau Apalagi jika dibandingkan dengan sekte cahaya kibau Korban yang tewas di pihaknya terhitung jauh lebih banyak Serta tiga master roh bertitel Dauluo mengalami luka yang sangat parah sehingga pihaknya terpaksa mundur Sementara dalam penyerangan klan naga tiran petir biru pihaknya berhasil meratakan seluruh sekte Namun perlawanan yang begitu sengit dari ketua sekte mengakibatkan tewasnya tetua kesembilan balero pelindung Pembicaraan pun ditutup dengan Bibidong yang memerintahkan agar Hulena menyusul rombongan yang ia kirim ke hutan pertarungan bintang dalam rangka memburu Xiaowu Kembali ke Akademi Sri Lanka Guru Singming mengabarkan berita mengenai balero pelindung yang telah membuat pernyataan bahwa pihak mereka akan membantu dalam menyelidiki siapakah dalang dibalik penyerangan dua sekte besar Yang mana padahal jelas-jelas balero pelindunglah pelakunya Tentunya ini hanyalah sebuah alibi yang sengaja dimainkan oleh balero pelindung guna merahasiakan kebusukan mereka dari publik Namun tetap saja tanpa adanya bukti yang kuat tidak akan ada yang berani meragukan balero pelindung Selain itu pihak balero pelindung juga mengungkit mengenai pemilihan kembali tujuh sekte besar demi keuntungan mereka Di sisi lain Tang San pagi-pagi sekali sudah berangkat menuju hutan pertarungan bintang untuk mencari Xiaowu Ia bahkan belum tahu kalau sektenya Ning Rongrong sedang dalam masalah Pembagian wilayah di hutan pertarungan bintang dibagi berdasarkan usia dari siluman roh yang mana bagian luar diisi oleh banyak siluman roh muda Sehingga Xiaowu sebagai siluman roh berusia 100 ribu tahun pastinya berada jauh di dalam pusat hutan Ia terus masuk lebih jauh hingga hampir memasuki kawasan siluman roh puluhan ribu tahun yang mana situasinya juga akan menjadi semakin berbahaya Melalui kemampuan tulang roh kebijaksanaan dan medan rumput biru perak Ia bisa merasakan kalau di depan ada beberapa makhluk asing yang sedang berkumpul Kemungkinan besar adalah para mastro yang sedang berburu cincin Untuk berjaga-jaga Tang San menggunakan teknik unik semacam proyeksi astral untuk memastikannya Teknik ini ia lakukan dengan cara memusatkan energi spiritual ke satu arah Dan bersatu dengan rumput biru perak sekitar untuk dapat melihat hingga 1,5 km jauhnya Ternyata mereka ini merupakan tim khusus bentukan Balerho Pelindung yang kemungkinan ditugaskan untuk mencari Xiaowu Sementara ia sendiri juga belum bisa menemukan Xiaowu Ia pun memutuskan untuk mendekati tim dan mendapatkan simpati agar diizinkan bergabung Dengan penampilan fisik yang telah jauh berbeda Pastinya tak akan ada yang menyadari kalau ia sebenarnya adalah Tang San Sebagai pancingan, ia yang cuma sendirian bertarung melawan 4 masyarakat sekaligus dari pihak Balerho Pelindung Dan hanya dalam sekejap ia berhasil mengalahkan mereka Terima kasih telah menonton! Setelah menunjukkan roh pelindung palu Hou Tiennya terungkap kalau ia adalah anggota sekte Hou Tien. Ia mengaku kalau dirinya sudah dikeluarkan dari sekte Hou Tien dan sekarang menjadi mas roh yang bebas. Sedangkan tujuannya datang ke hutan ini hanyalah untuk berburu seleman roh dan setelah melihat ada sebuah tim dengan tujuan yang sama, ia pun berminat untuk melakukan kerjasama. Ketika suasana sedang tegang-tegangnya, Hulena tiba-tiba datang dan langsung mengenali pria di hadapannya adalah Tang Yin. Hulena lalu menjelaskan bahwa Tang Yin adalah temannya yang dulu sudah membantunya keluar dari kota pembantaian. Dari ekspresi dan gelagatnya terlihat jelas kalau Hulena ini memiliki perasaan kepada Tang San. Ia bahkan secara terang-terangan mengatakan kalau ia bersedia jika dimintai bantuan untuk mencari seleman roh. Mas roh tipe api yang bernama Yan sudah sejak lama menyukai Hulena. Tentu saja emosinya langsung tersulut ketika menyaksikan Tang San yang bersikap sok keren. Di sini Tang San memang sangat pandai dalam membaca dan menguasai situasi. Ia memanfaatkan perasaan Hulena untuk mendapatkan perlindungan dari desakan balai roh pelindung. Hulena yang termakan pesona Tang San sotak menunjukkan sikap lembutnya lalu mengundangnya untuk bergabung di campnya dengan alasan ia ingin membicarakan mengenai hasil latihan pengendalian medan dewa pembunuh yang dulu sama-sama mereka dapatkan. Singkatnya setelah mendapatkan kepercayaan dari Master Hantu dan Master Krisan melalui Hulena, akhirnya Tang San pun diizinkan untuk bergabung di timnya. Di sisi lain Ning Feng Zi dan Master Xiao mendatangi istana kekaisaran Tiando untuk membicarakan mengenai balai roh pelindung bersama sang kaisar. Master Xiao mengutarakan pendapatnya bahwa kini balai roh pelindung sudah memiliki lebih dari 70% kekuatan di dataran Dauluo sehingga menjadi luar biasa kuat. Untuk bisa melawannya, ia menyarankan agar kekaisaran Tiando membuat aliansi dengan kekaisaran Sing Luo untuk bekerja sama melawan balai roh pelindung, karena hanya dengan cara itu balai roh pelindung bisa dikalahkan. Meskipun jika dilihat dari sejarahnya hubungan dua kekaisaran ini terbilang kurang baik, asalkan memiliki kepentingan dan tujuan yang sama maka pasti bisa dipersatukan. Pembicaraan pun ditutup dengan Master Xiao yang akan mengambil tanggung jawab untuk melatih pasukan tempur kerajaan Tiando dan mempersiapkan para Master Xiao untuk bisa maju ke medan perang lebih awal. Kembali ke hutan pertarungan bintang, terlihat Master Hantu yang meminta Hulena agar mendekati Tang Yin untuk mengorek informasi mengenai situasi internal dari sekte Houtian dan alasannya dikeluarkan dari sekte tersebut. Ia juga memberikan harapan kepada Hulena bahwa dirinya bisa bersama Tang Yin, asalkan bisa membujuknya untuk bergabung dengan pihak balai roh pelindung. Di dalam Teda, Yan terlibat adu mulut dengan Tang San. Ia memperingatkan Tang San jika Tang San sampai berani mencoba mendekati Hulena, maka pasti ia akan membunuhnya. Di pagi harinya, Yan membawakan makanan untuk Hulena. Namun setelah dicek, ternyata tendanya malah kosong. Karena ternyata Hulena justru mendatangi tenda Tang San untuk memberi Tang San sarapan. Tang San kemudian memanfaatkan kebaikan Hulena untuk mengorek informasi mengenai apa tujuan balai roh pelindung mengirim tim ke hutan pertarungan bintang. Dan terungkap kalau dugaannya ternyata memang benar bahwa tujuan mereka ke tempat ini adalah untuk mencari Xiao Wu. Di sini Tang San mengarang cerita untuk mengkelabui Hulena. Ia menceritakan pasca keluar dari kota pembantaian, ia memutuskan untuk kembali ke sekte Houtian. Namun begitu sampai aura dewa membunuhnya yang masih belum bisa ia kendalikan mengamuk hingga mengacaukan seisi sekte, menjatuhkan banyak korban, dan karena hal itulah ia pun diusir dari sekte Houtian. Benar-benar pendongeng yang handal ya. And then, Hulena mempercayainya begitu saja dan justru semakin bersimpati kepada Tang San. Sementara di luar tenda, Yan yang mendengar keuwuan mereka terbakar api cemburu dan sarapan yang tadinya ia siapkan untuk Hulena pun ia makan sendiri tanpa dikunyah. Setelah matahari sudah mulai naik, perjalanan menuju ke pusat hutan pertarungan bintang pun dilanjutkan. Dari bisikan Master Hantu terdengar bahwa menurutnya orang yang bernama Tang ini itu bisa dipercaya. Yang mana ini berarti kalau rencana Tang San telah berjalan dengan lancar. Secara diam-diam ia mengeluarkan teknik Rogo Sukmo-nya untuk mengecek terlebih dahulu apakah Xiao Wu benar-benar ada di depan sana. Tepat di pusat hutan itu ia melihat ada sebuah danau yang dikuasai oleh dua seleman roh berusia 100 ribu tahun. Luapan energi spiritual yang dilepaskan oleh salah satu seleman menyerang teknik Rogo Sukmo Tang San hingga kembali ke tubuh aslinya. Tak lama setelah itu terdengar suara wanita yang disertai dengan aura seleman yang begitu kuat seakan menyebut kedatangan mereka di pusat hutan pertarungan bintang. Diperlihatkan wajah terkejut Master Krisan ketika melihat di hadapannya sudah ada seleman roh Raja Kera Titan 100 ribu tahun yang sangat melegenda di dunia dahulu. Sementara Tang San langsung menyadari kalau tepat di pundak seleman itu berdiri Xiao Wu dengan outfit baru dan fisik yang tentunya sudah lebih dewasa. Hal ini mengingatkannya dengan peristiwa lalu saat Xiao Wu diculik oleh seleman tersebut. Besar kemungkinan mereka memang sudah sejak lama berteman dan maksud dari seleman tersebut waktu itu adalah untuk melindungi Xiao Wu dari para manusia. Hanya dengan sekali auman formasi dari balero pelindung pun langsung sanggup makhluk itu buat kocar kacir. Master Hantu memerintahkan pasukannya agar tetap tenang. Ia bersama Master Krisan akan mengalihkan perhatian dari seleman kera Raja Titan sedangkan yang lain mencari kesempatan untuk menangkap Xiao Wu lalu segera melarikan diri meninggalkan hutan pertarungan bintang. Keduanya pun segera maju dengan masing-masing skill roh terkuat mereka. Master Krisan yang berupaya membantu pun juga tak sempat mengeluarkan skill rohnya setelah kemunculan satu seleman lagi yakni seleman banteng sanca ungu. Karena situasi yang semakin mendesak mereka, Master Krisan dan Master Hantu melakukan skill gabungan kekuatan roh pelindung untuk merilis teknik yang bernama Medan Statis Bipolar. Teknik ini sanggup membatasi pergerakan dari makhluk apapun yang berada di dalam radius serangannya sampai benar-benar dalam kondisi diam tidak bisa bergerak. Sehingga kesempatan ini harus yang lain manfaatkan untuk menangkap Xiao lalu segera pergi. Sebisa mungkin Xiao melakukan perlawanan dan menghindari gempuran dari Master kelas atas. Sedangkan Tangshan yang menyaksikan hal itu akhirnya mulai bertindak dengan melumpuhkan si Yue dalam sekali serang. Terima kasih telah menonton! Dilihat dari gaya bertarung dan berbagai senjata rahasia yang digunakan, Xiao langsung menyadari kalau pria itu adalah Tangshan. Begitu pula dengan Hulena ketika melihat teknik roh rumput biru perak yang dirilis oleh Tanggin, akhirnya juga tahu kalau orang yang selama ini ia sukai adalah Tangshan, musuh babuyitan yang mengalahkannya dulu di turnamen Akademi Roh Elite. Setelah berhasil mendapatkan Xiao, Tangshan pun segera bergerak cepat untuk meninggalkan lokasi pertempuran. Namun selain banyaknya Master Roh dari pihak beleroh pelindung yang mengejarnya, di depan juga ia harus melewati para seluman roh yang mungkin akan menyerang. Ia berencana melakukan kobo dengan Xiao untuk mengatasi lima Master Roh dari beleroh pelindung yang menyerbu mereka dari berbagai arah. Satu Master Roh berhasil Tangshan atasi dengan teknik adang rumput biru perak, selanjutnya Xiao ditugaskan untuk menyibukkan salah satu musuh, sedangkan Tangshan melawan tiga Master Roh sisanya. Menggunakan sejahtera rahasia yaitu undangan dewa kematian, dua musuh berhasil dilumpuhkan. Selanjutnya, satu Master Roh penyerang samping yang memiliki gerakan begitu cepat, hingga Tangshan harus mengorbankan tubuhnya dengan menerima serangan agar bisa menangkap Master Roh tersebut. Setelah berhasil lolos dari serangan tersebut, masalah kembali muncul karena kini mereka berdua telah memasuki kawasan Seleman Roh berusia puluhan ribu tahun. Sialnya lagi, mereka harus melawan Seleman Roh laba-laba berwajah iblis dengan usia 30 ribu tahun, bahkan kekuatan spiritual Tangshan sampai tidak menyadari kehadirannya karena makhluk ini memiliki kecerdasan untuk menyembunyikan hawa keberadaannya. Bisa dikatakan kalau Seleman jenis ini adalah mimpi buruk bagi para Master Roh. Karena memiliki pergerakan yang begitu cepat, racun yang sangat mematikan, serta yang paling mengerikan adalah kecerdasannya untuk bisa menyusun strategi guna menjebak targetnya. Berkat kerjasamanya dengan Xiao, Tangshan pun berhasil membuat Seleman laba-laba pergi melarikan diri. Namun kini kekuatan Tangshan benar-benar telah mencapai batasnya, bahkan untuk lari saja sudah tidak punya tenaga lagi. Padahal di belakang, rombongan dari balero pelindung yang tersisa masih berupaya mengejarnya. Para Master roh balero pelindung yang sudah mengepung Tangshan mengeluarkan teknik perwujudan roh pelindung, kemudian menyatukan kekuatan untuk mendesak Tangshan. Tekanan itu membuat Tangshan akhirnya berhasil menembus level 60 meski kini kekuatan rohnya telah habis terkuras. Ia kemudian menatap ke langit dan menyadari kalau itulah jalur satu-satunya untuk bisa melarikan diri. Ia berniat untuk mengorbankan dirinya dengan melemparkan Xiao ke udara, sementara ia akan mengerahkan sisa tenaganya untuk bertarung habis-habisan demi menahan pasukan dari balero pelindung. Serangan demi serangan fatal ia terima, namun terus berupaya untuk memberikan perlawanan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk memberikan tulang roh terbang dari ibunya kepada Xia Wu agar Xia Wu bisa terbang melarikan diri. Terima kasih telah menonton! 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 Di samping itu, ia juga bisa menggunakan berbagai skill orisinal milik Xiao Wu. Salah satunya adalah skill keempat perisai tak tertembus untuk menghancurkan tubuh Sluman itu dari dalam. Setelah Sluman mati, Tang San menyerap kekuatannya yang kemudian ia tambahkan untuk memodifikasi tulang roh kaki laba-labaannya. Kini berkat itu, ia mendapatkan mode baru yang nampak seperti Kamen Rider bernama perisai cincin es. Flashback sebentar ke scene ketika Tang San akan berpisah dengan Erming. Erming menjelaskan kalau kelak di saat kebangkitan dari Xiao Wu, Tang San harus mengembalikan tulang roh Xiao Wu. Memberikan seluruh kekuatannya kepada Xiao Wu, yang berarti semua roh pelindung Tang San akan dipindahkan ke tebu Xiao Wu dan mengakibatkan hasil latihan Tang San selama bertahun-tahun akan lenyap. Jadi dengan kata lain, Tang San harus bersedia menukarkan hidupnya dengan kehidupan Xiao Wu. Namun nampaknya Tang San sama sekali tidak keberatan dengan hal itu, ia mengatakan tanpa Xiao Wu, baik roh pelindung maupun hasil latihannya sama sekali tidak ada artinya. Nah itu ya, takdir yang sama dengan kisah ayahnya. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Sepertinya ini adalah semacam kutukan hubungan terlarang antara Sluman Roh dengan manusia. Baiklah, sekarang saatnya sesi tanya-jawab seputar cerita Shaolin. Pertanyaan kali ini saya ambil dari salah seorang subscriber yang bertanya di kolom komentar ya. Kurang lebih dia tanya mengenai eksistensi dari tujuh sekte besar di dataran Daulu yang akhir-akhir ini sering disebut dan memang belum dijelaskan. Baiklah saya jelaskan ya, mungkin saya akan bahas dari atas terlebih dahulu yaitu Kekaisaran. Di dunianya Shaolin terdapat dua Kekaisaran yaitu Kekaisaran Tiando dan Kekaisaran Singluo. Nah, di bawah Kekaisaran inilah terdapat berbagai macam sekte yang eksis. Sekte sendiri di sini digambarkan sebagai sebuah perkumpulan dari para masroh tertentu yang terikat dengan satu ideologi serta aturan yang memang diberlakukan di sekte tersebut. Anggotanya tidak selalu dari garis keturunan yang sama. Sebagai contoh, Chen Xin dan Gulong tidak memiliki hubungan darah dengan Ning Feng Zi sebagai ketua dari sekte Cahaya Kibau. Ning Feng Zi pun juga pernah mempersilahkan para murid Akademi Sri Lanka jika ingin bergabung dengan sektenya. Suatu sekte bebas memilih untuk beraliansi dengan Kekaisaran manapun. Tergantung Kekaisaran mana yang menurut mereka paling besar memberikan keuntungan. Sebagai contoh adalah sekte Naga Tiran Petir Biru dan sekte Cahaya Kibau yang memilih Kekaisaran Tiando sebagai aliansinya. Ada juga sekte yang lebih memilih kebebasan seperti contohnya sekte Hao Tian. Namun sekte jenis ini lebih berpotensi mendapatkan serangan dari pihak lain karena tidak mendapatkan perlindungan dari Kekaisaran manapun. Sementara untuk Balero Pelindung adalah kasus yang unik. Karena bukan termasuk sekte juga bukan Kekaisaran. Akan terlalu panjang jika harus dijelaskan dan sekarang lebih baik kita menjawab pertanyaan awal mengenai apa itu tujuh sekte besar. Jadi dari sekian banyaknya sekte yang ada di dunia Shaolin dipilih tujuh sekte yang disepakati bersama sebagai tujuh sekte yang terkuat. Sejauh ini belum dijelaskan indikator apa yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan mana sekte yang terkuat. Tapi yang pasti Balero Pelindung lah yang mencetuskan mengenai tujuh sekte besar tersebut. Hal ini dibuktikan dengan plat masro yang dikeluarkan oleh Balero Pelindung yang terukir simbol dari masing-masing sekte. Dari tujuh sekte besar, di peringkat teratas adalah sekte Hao Tian, terkenal sebagai roh tipe alat terkuat yaitu Palu Hao Tian. Contoh anggotanya adalah Tang Ho dan Tang San. Di peringkat kedua ada sekte Cahaya Kibau yang terkenal sebagai roh tipe Supar terkuat. Contoh anggotanya adalah Ning Rongrong. Di peringkat ketiga ada sekte Naga Tiran Petir Biru yang terkenal sebagai roh tipe binatang terkuat. Contoh anggotanya adalah Yu Tianheng, Master Xiao, dan Liu Erlong. Di peringkat keempat ada sekte Harimau Putih. Garis keturunannya adalah bangsawan dari Kekaisaran Xingluo. Contoh anggotanya adalah Dai Mubai dan Dai Wesi. Di peringkat kelima ada sekte Harimau Api. Sejauh ini anggotanya belum diketahui, tetapi yang jelas sekte ini beraliansi dengan Kekaisaran Xingluo. Di peringkat keenam ada sekte Perisai Gajah, terkenal sebagai pemilik roh pelindung dengan pertahanan terkuat. Contoh anggotanya adalah Hu Yan Shen dan Hu Yan Li. Terakhir yaitu di peringkat ketujuh ada sekte Pedang Angin dan sayangnya anggotanya juga belum saya ketahui. Sebagai tambahan, di era sekarang Bibidong ingin mengadakan pemilihan kembali tujuh sekte besar yang baru. Ya beralasan bahwa kekuatan tiap sekte sudah jauh berubah sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Ditambah lagi sekte Houtian yang menempati posisi teratas juga sudah lama menghilang dari dunia Douluo. Namun jelas alasan sebenarnya adalah ambisi besar Bibidong untuk menguasai dunia Douluo dengan mengendalikan tujuh sekte besar yang baru yang akan segera dibentuk ulang. Baiklah mungkin sampai disini dulu ya, kita pasti akan segera berjumpa lagi.